Aku juga rindu Aku juga rindu Itu saja Itu saja Bagi-bagi udah ngomongin soal cinta Nanti siang sedikit kita mikirin juga cinta Lalu malam kita juga kebayang-bayang sama orang yang kita cintai Cinta selalu jadi trending topic teman-teman Bagi orang yang jatuh cinta Tapi buat orang yang tidak sedang kasmaran Ya biasa saja Tapi kalau orang yang sedang jatuh cinta Tidak ada yang lebih penting dipikirkan Daripada Bagaimana bisa dekat dengan orang yang dicintai Bagaimana bisa membahagiakan Menyapa Tau bahkan Keadaan Kabar Orang yang kita cintai Itulah mengapa orang yang sedang jatuh cinta Dianjurkan untuk menikah Meskipun kita harus tahu juga Bahwa Yang kita cintai itu adalah orang yang tepat Ya seperti topik bahasan kita sebelumnya Bahwa cinta itu punya Isyarat Punya perintah Kita diciptakan untuk mencintai orang lain Cinta romantik ya Cinta romantik maksud saya Itu agar kita Segera menikah dengan orang yang bersantutan Apapun caranya segera menikah Itu adalah Perintah Dari Otak kita Cuman Seperti yang kita bahas sebelumnya Kita harus memilih ya Siapa yang kita cintai dan Siapa yang kita nikahin Meskipun orang yang tidak cinta itu Sudah itu tidak sehat Nah Pada topik bahasan kali ini Saya lebih Menyoroti orang-orang yang tidak mau mencintai Orang yang tidak mau jatuh cinta Entah itu karena dia pernah disakiti Di Dikecewakan Bahkan Dilukai sebegitu parahnya Menimbulkan traumatik di dalam hidupnya Sehingga dia Menginterpretasikan bahwa cinta itu tidak penting Ya Pasti anda pernah menjumpai orang seperti itu Atau mungkin anda sendiri Bahwa cinta itu tidak penting Yang penting adalah hartanya Yang penting adalah Karirnya misalkan Yang penting dan sebagainya Selain cinta Apakah anda setuju dengan itu? Ya Jawabannya bisa relatif ya Apakah cinta itu penting atau tidak Tapi paling tidak saya mau memberikan sudut pandang Yang lain tentang cinta Kalau menurut saya nih ya Ini berdapat saya pribadi Kalau menurut saya Saya harus menikah dengan orang yang saya cintai Saya harus menikah dengan orang yang saya cintai Saya harus jatuh cinta pada orang itu Dan saya nikahin pada orang itu Kalau saya tidak jatuh cinta Saya tidak akan nikahin Karena Ya buat apa kita nikahin dengan orang yang kita cintai Maksudnya begini Banyak sudut pandang yang lain ya Sudut pandang orang-orang yang traumatik tentang cinta Dia bilang Cinta itu tidak penting Cinta itu Nanti akan hilangkan buddhar Yang lebih penting itu adalah kemapanan Yang lebih penting itu adalah uang Karena nanti Ini Waktu berumah tangga Yang kamu makan itu bukan cinta Yang kamu makan bukan rayuan Yang kamu makan bukan belayan Yang kamu makan bukan dia Selalu ada di sisi kamu Tapi yang kamu makan itu adalah nasi Yang kamu makan itu adalah makanan Kamu tidak bisa hidup dengan cinta Ya Kamu tidak bisa Bayar kontrakan Bayar cicilan rumah Beli mobil Bikin usaha dengan cinta Tapi kamu butuh uang Kamu butuh kekayaan Orang-orang yang seperti ini sebenarnya Orang-orang yang sudah tersesat Tersesat dalam artinya apa Dia sudah menginterpretasikan Sesuatu hal yang sebenarnya jadi alamiah dirinya Orang-orang seperti ini tidak akan bagian Kenapa? Karena di dalam hati kita Di dalam diri kita Itu ada cinta Ada cinta romantik Ada cinta kasih sayang Itu cinta gitu Kalau anda mengabaikan tentang itu Maka anda sedang mengabaikan Bisikan diri anda Ketika anda mengabaikan bisikan diri anda Ya Maka anda semakin jauh dengan diri anda sendiri Saat anda Semakin jauh dengan diri anda sendiri Itu yang dinamakan Anda mengalami Cangguan Anda mengalami sesuatu yang salah dengan sisa anda Gitu loh Agama apapun yang anda anut Tuhan itu maha cinta Maha pengasih, maha penyayang Jadi Kita juga seperti itu Kita mencintai, kita menyayang Kalau dalam pernikahan Kekayaan Uang itu memang penting Tapi yang lebih penting daripada itu semua adalah cinta Betapa banyak Ya, berapa banyak orang yang sudah kaya Tapi gak saling mencintai sesama pasangannya Sama pasangannya Dan akhirnya gak happy Gak bahagia Berapa banyak orang yang kaya Yang akhirnya frustrasi Karena apa? Karena bukan kekayaannya hak Habis bukan Tapi karena dia gak merasa bahagia Gak happy Bekerja siang malem gak ada Gak ada rasa disitu Dia bingung Mencari kebahagiaan Dia tamasya ke luar negeri Dia bersenang-senang di diskotik Dia makan makanan yang enak Beli mobil yang mewah Baju yang bagus Tapi gak bahagia Bingung dia, frustrasi dia Dan akhirnya melakukan hal-hal yang Menurutnya Bisa membuatnya bahagia dan kembali lagi Dia gak bahagia Tapi coba perhatikan Rumah-rumah yang sederhana Orang-orang yang tulus Orang-orang yang rajin beribadah Orang-orang yang Kepinginannya itu sederhana Gak banyak macem Gitu ya Banyak loh orang yang bahagia tanpa harta Dan ketika mereka berfokus pada harta Tapi sudah ready dengan cinta Maka harta itu akan cepet Untuk didapet Kenapa? Dalam mencari uang dia itu tenang Anaknya di rumah Cukup pasti sayang Istri di rumah Sedang menunggunya pulang Suami di rumah Kalau dia Pulangnya lebih larut Sudah ada perjanjian sama suaminya Semuanya tenang Bayangkan Hidupannya seperti ini Apalagi kalau misalkan anda kaya Dan anda bahagia Wah itu tambah nikmat sekali Jadi Cinta itu penting Bapak dan ibu Teman-teman semuanya Cinta itu penting Bahkan cinta itu adalah segalanya Anak anda gak akan bisa tumbuh tanpa cinta Anak anda gak bisa tumbuh Psikisnya Hanya dengan diberikan makan, minum, painan, uang Gak bisa Anak anda bisa tumbuh psikisnya dengan baik Kenapa anda mencintai Kemampuan mencintai Ini yang penting Karena cinta romantik Seperti yang kita bahas sebelumnya Hanya bertahan beberapa bulan saja Setelah itu Akan Berganti dengan cinta Father and mother Father and mother love Cinta mama dan papa Dan Itulah Mengapa setiap pasangan harus Punya kemampuan mencintai Kemampuan mencintai Kemampuan mencintai itu berarti bukan Jatuh cinta ya Teman-teman semua Kemampuan mencintai itu berarti Dilatih Dibiasakan Mindset di dalam dirinya Kesadaran yang dibangun Itu adalah kemampuan Dan ketika dia sudah latihan terus menerus dan Pembiasaan terjadi maka akan terjadi Respon otomatis dan menyatu dengan dirinya Setiap keluarga pasti mengalami Setiap pasangan pasti mengalami Pasang surut hubungan Konflik dalam rumah tangga Perdebatan Dalam suatu hal yang membuat Pertahun hubungan Nah Bagaimana pasangan itu bisa menambal itu Ya Itu yang lebih penting Karena sebenarnya konflik itu Bukannya untuk dihindari Tapi konflik itulah yang merekatkan kita dengan Pasangan kita Konflik itulah yang membuat kita saling mengatasi satu sama lain Dan saling menjaga satu sama lain Bagaimana caranya pasangan saya agar tidak marah Bagaimana pasangan saya agar lebih bahagia Apa yang harus saya kurangi dalam diri saya Agar dia tidak marah Apa yang harus saya tambahkan dalam diri saya Agar dia lebih bahagia Akan begitu ya Dengan begitulah kita semakin Sinkron Kita semakin Jadi konflik ini sebenarnya adalah Penyatu Karena masing-masing dari kita Keluar dari zona nyaman kita Menuju yang namanya unknown zone Zona yang kita ketahui Disitu pasti ada ketidaknyamanan Nah Masing-masing ya Pasangan ini Masing-masing pribadi Keluar dari zona nyamannya Untuk mencari Zona yang baru Zona yang baru itulah yang namanya Zona suami dan istri Zona papa dan mama Bagi orang yang tidak kuat Melewati zona ini Mereka akan melakukan sabotas sendiri Dan mereka akan kembali ke zona nyaman Yaitu Kembali lagi seperti mereka yang aslinya Mereka tidak akan pernah bertransformasi Orang yang bisa bertransformasi adalah Orang yang mau menerima rasa sakit Rasa sakit apa? Rasa sakit menerima kritik Rasa sakit menerima kritik bahwa kita itu Nggak terlalu benar di mata suami Di mata istri Menerima kritik bahwa kita itu Seharusnya nggak ngabisin uang banyak Menerima kritik bahwa kita itu terlalu cerewet Menerima kritik bahwa kita itu Nggak peduli dengan keluarga Karena kita nggak sadar itu Bayangkan Ada rasa ketidaknyamanan disitu Ada zona yang kita tidak tahu Kita masuk ke situ Akhirnya apa? Kita merasa gunda gelisah Kita merasa diserang dan sebagainya Padahal kalau kita pahami prinsipnya Ketidaknyamanan itu Adalah zona baru bagi kita Yang meluaskan Selling atau batas atas kita Batas toleransi kita Kebijaksanaan kita maksudnya Kalau kita mampu melewati itu Maka Lama terlaun Nggak seberapa lama kita akan menyesuaikan diri Karena kita tahu Bahwa menyesuaikan konflik itu bagus Bahwa Konflik itu adalah pembelajaran bagi kita Untuk mengenal diri kita sendiri dan mengenal pasangan Kalau itu kita sudah lewati Dan kita sudah nyaman disitu Dan kita bisa melakukan resolusi konflik Manajemen konflik Dan cara-cara kita belajar bagaimana konflik ini bisa meredah Dan bahkan konflik ini tidak berarti apa-apa bagi kita Selain pembelajaran Maka kita akan berada di dalam zona yang lebih baik Meluas peta kita Peta kenyamanan kita meluas Dan disitulah kita menjadi orang yang lebih bijak Lebih hangat Itulah yang namanya Kedewasaan Jadi kalau anda menolak perubahan Bahkan ketika pasangan anda merubah Ingin merubah anda Lebih baik ya Anda tidak akan pernah dewasa Ada kritikan dikit Udah status di Facebook Apaan Ada kritikan dikit Udah ngomel-ngomel Apaan Anda nggak pernah bisa berubah Kalau ada konflik Sama pasangan Ya sudah Dipahami Apakah saya yang memang salah Gitu loh Nah dari sinilah dibutuhkan yang namanya kemampuan mencintai Kemampuan mencintai berarti secara sadar Untuk Mengatur Mengelola Emosi Yang tadinya benci Menjadi Cinta Membangun rasa sayang Dengan cara apa Disini dibutuhkan juga kedewasaan berpikir Kalau kita lagi benci sama pasangan kita Biasanya yang hanya Yang kita fokuskan hanya Kekurangannya saja Kesalahannya saja Hanya frame Bagian potongan filmnya Ketika dia meminta kita Ketika dia Menolak Menolak Apa namanya Nasihat kita Atau melakukan hal yang buruk saja Padahal ketika keping-keping yang lain kita gabungkan Itu hanya sepotong kepingan saja Yang lain juga banyak Yang baiknya dia juga banyak Kalau anda hanya memfokuskan pada kepingan saja Satu kepingan yang jelek saja Maka sebenarnya anda sedang mengunci satu kemungkinan saja Padahal kemungkinan itu ada banyak Manusia itu banyak kemungkinan Bisa baik Bisa buruk Tapi kalau anda sudah Memberikan sudut pandang yang negatif saja Kepingannya Kepingan potongan filmnya hanya Yang negatif saja Anda hanya teringat kepada Ketika dia membentak anda saja Maka anda sedang mengunci berbagai kemungkinan baik Di luar sana Yang bisa dilakukan oleh pasangan anda Anda mengunci Hanya yang buruk saja Yang lain akan terabaikan Kenapa bisa begitu Karena apa Ketika anda sudah berpersepsi negatif pada pasangan anda Maka respon anda juga akan menganggap dia negatif Kalau anda menganggap dia negatif Maka respon-respon anda negatif Dia akan menerima itu dengan Respon yang juga negatif Yang keluar apa Potensinya juga negatif Jadi Jadi Salah siapa Ini yang tidak diketahui Masing-masing kita Bahwa sebenarnya Cinta itu dibangun Selalu dibangun Selalu diperbarui Selalu diperbarui Karena manusia itu selalu berubah Lingkungan mempengaruhi manusia Dan cinta harus selalu diupdate Diupdate Kita juga Kita juga Apa namanya Memberikan cinta ini Secara sadar Dengan perilaku Kata-kata Ya Nah Proses membangun cinta inilah Yang dibutuhkan kedewasaan Seperti yang kita bilang tadi Dan kemauan Kebesaran hati juga Bagaimana anda menjengirkan ego anda Untuk mencium lagi Pasangan anda Dan ini butuh Melewati zona Aman ya Yang tadinya Seseorang tidak pernah dicintai Dalam keluarga Tidak pernah Ada Hubungan hangat dalam keluarga Lalu dia Harus Mencium istrinya Setiap pagi Berperlukan Sama istrinya setiap pagi Mengatakan kata-kata sayang Pada istrinya setiap pagi Atau setiap hari Setiap saat Maka dia akan melewati Zona yang tidak nyaman Sekali baginya Jadi ini gak mudah Nah ini dibutuhkan kemampuan Mencintai Dan kemauan mencintai Itu yang saya maksud Jadi cinta itu penting Ketika anda mencintai Pasangan anda Coba membangun cinta lagi Makanya pasangan anda juga Akan mencintai anda lagi Dia atau kita yang duluan Itu gak ada masalah Ya kalau saya berbicara dengan anda Ya anda harus mulai duluan lah Cinta ini penting Dengan cinta Maka pekerjaannya lebih baik Maka ibadah anda lebih baik Maka ketika anda keluar rumah Akan tenang Karena apa? Anda yakin istri anda Suami anda mencintai anda Dan tidak akan Melirik pasangan lain Melirik orang lain Tidaman lain Nah cintalah yang merekatkan itu Ya saya bisa pahami Ada orang-orang yang sudah salah pemilih Orang-orang yang Tidak Mahir Mempunyai Keterbatasan dalam membangun cinta Bahkan saya berani bilang Ada orang yang punya kecacatan dalam membangun cinta Kecacatan seperti apa maksudnya Banyak contohnya Tapi ada satu kriteria orang yang Memang sulit sekali Yaitu orang yang mudah jatuh cinta Ya Orang yang mudah jatuh cinta Orang yang mudah jatuh cinta Seperti apa? Dia melihat orang Melihat pasangan Melihat lawan jenisnya Yang agak cakep dikit itu langsung jatuh cinta Dia melihat lawan jenis Yang agak cakep dikit Lalu dia Apa namanya Terjadi percakapan di situ Dia jatuh cinta Orang-orang seperti ini Biasanya hanya melihat Satu kepingan saja Tidak bisa melihat global Hanya melihat satu kepingan saja Dan orang-orang seperti ini Hanya bisa melihat kepingan saja Biasanya karena apa? Karena penghundusian di masa lalu Waktu kecil Atau juga Misalkan Dia terlalu emosi Jadi dia dikendalikan oleh emosinya Terlalu Mempunyai hasrat Bukan emosinya Tapi hasrat Hasrat untuk Nafsunya Itu terlalu besar Dan pikirannya Pikiran logikanya Tidak bisa mengendalikan Jadi dia Hanya Kayak ditunggangin Nah Orang-orang yang jatuh cinta ini bahaya banget Bagi pasangan Maupun bagi dirinya sendiri Yang pertama Kalau bagi dirinya sendiri adalah Mudah ditipu Mudah dimanfaatkan Ya Kalau bagi pasangan Pasangan tidak hianati Makanya Kalau anda Mudah jatuh cinta Anda sebenarnya Punya luka batin yang belum sembuh Punya kebutuhan Yang tidak terpenuhi di masa lalu Saya rasa itu adalah kasih sayang Saya rasa itu mungkin anda diapkan Di masa lalu Makanya anda jatuh cinta Mudah jatuh cinta Atau Bisa juga Karena kebiasaan yang anda bangun Karena kebiasaan yang tidak baik Selama ini Sehingga anda mudah Untuk Dikuasai oleh Hasrat anda Kalau misalkan anda punya luka batin Anda harus sembuhin Kalau anda Kalau tidak sembuhin Itu akan menguasai anda Anda jadi mudah selingkuh Anda jadi mudah Menggabung keputusan-keputusan yang bodoh Karena apa? Anda dikuasai oleh Hasrat itu Nah bagi yang belum menikah Bagi yang belum menikah Kalau anda mudah jatuh cinta Tolong Untuk disembuhkan dulu Karena mudah jatuh cinta ini repot Kalau anda sedang menemukan pasangan nih Anda anggap pasangan Jangan-jangan itu adalah Korban yang kesenggian kali Dimana anda Mencintai dia karena anda mudah jatuh cinta Jangan-jangan itu adalah orang yang gak tepat Jangan-jangan itu bukan pasangan yang ideal misalkan Kenapa? Anda berjumpanya hanya beberapa kali Dan anda jatuh cinta Kemungkinan itu bukan orang yang Anda anggap Nantinya anda anggap sebagai pasangan ideal Mungkin saja Karena anda mudah jatuh cinta Atau kalau misalkan anda sudah menikah nanti Kalau anda sekarang belum menikah ya Kalau nanti anda sudah menikah Maka anda Punya potensi untuk mudah selingkuh Mudah selingkuh karena anda mudah jatuh cinta Untuk selingkuh tidak ada gender ya Saya tidak ngomong tentang gender kalau selingkuh Oh laki-laki tukang selingkuh Kan gitu kan? Setuju Siapa yang setuju? Laki-laki tukang selingkuh Angkat tangan Enggak Laki-laki itu selingkuhnya sama perempuan Jadi sebenarnya perempuan juga selingkuh juga Nah Nah perempuan itu terjadi karena ada pengizinan Pengizinan diri Tidak ada mindset yang benar Ada pengizinan di situ Lalu juga Ketika Ada Ketidakmampuan mengkontrol Ya mudah jatuh cinta tadi itu Cara berpikirnya biasanya hanya sekeping sekeping Tidak melihat secara menyambil Jadi Cinta itu penting atau enggak? Penting Tidak hanya jatuh cintanya Tidak hanya romantic love-nya ya Tapi juga kemampuan Membangun cinta Itu penting sekali Kalau anda cari pasangan Cari pasangan yang Bisa mencintai Bisa mengupgrade cintanya Tidak mudah terkuasai oleh emosi Ya Kalau orang yang mudah terkuasai oleh emosi Biasanya menuruti kata hatinya Dan kata hati ini Kita Kita bilang itu adalah otak mamalia Otak reptil Di bawahnya Orang seperti ini akan Alormido gak jelas Keputusannya akan gak jelas Dia gak didasarkan pada logika soalnya Hanya sesuai dengan Hasratnya Ya Oke teman-teman Bagi anda yang nonton video ini Kalau di Facebook Coba di like Di komen Di share Kalau di YouTube Tolong di subscribe Dan di komen ya Atau di like Sama aja Biar banyak orang yang Merasakan Mendapat ilmu Semacam ini ya Nah Cari pasangan tuh kayak gini Banyak sih ya Nanti akan saya kasih Tema khusus untuk Mencari pasangan yang baik Yang ideal Tapi paling gak Saya ingin menjelaskan kepada anda Mencari pasangan yang Apa namanya Sesuai itu kayak apa Jadi begini Manusia itu kan punya akal Mereka juga punya emosi dan punya nafsu Akal ini seharusnya mengendalikan Dari emosi dan Nafsunya Jadi kalau Mengambil keputusan Harusnya Didasakan pada Pada pikiran Meskipun sebagian Banyak orang ya Sebagian banyak orang Sebagian besar orang Itu mengambil keputusan Mengambil emosi Tapi harusnya Pakai Pakai logika Nah Nah Harusnya Logika ini Kalau misalkan Ibaratkan ya Logika ini yang menunggangi emosi dan nafsu Jadi emosi dan nafsu Diatur oleh logika Tapi bagi orang yang gak tepat Untuk ada pilih jadi pasangan Biasanya mereka Logikanya ditunggangi oleh Nafsu dan emosi Jadi bukannya Logika itu meredap nafsu dan emosi Mengatur Penyalurannya secara benar Baik dan benar Tapi malah Logikanya itu Membela Nafsu dan nasrat Istilahnya dalam psikologi Dalam Ego defense mechanism adalah Rasionalisasi Dia selingkuh gitu ya Rasionalisasinya adalah Istriku gak setia Suamiku pulang malam Ya Dia membelajakan uang banyak gitu ya Rasionalisinya adalah Ini untuk melampiaskan Kekeselanku pada suami Itu namanya rasionalisasi Jadi Logikanya malah Ditunggangi oleh Emosi dan juga Nafsu Itu Ciri-ciri pasangan yang Sebenarnya gak tepat bagi kita Ya kita jangan sampai seperti itu juga Nah Orang-orang semacam ini Biasanya Ya Diasuh Jalan keluarga Dengan Dengan Apa namanya Dengan pola asu yang tidak Mengajarkan pada Kemampuan Mengendalikan nafsu Tidak mampu mengendalikan hasrat Dari kecil gak dilatih Gak dilatih itu kayak apa Mau apapun diturutin Ya Tidak diminta untuk Atau tidak diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang Positif yang baik Berlaku prososial Gak diajarkan untuk menahan diri Gak diajarkan untuk puasa misalnya Gak diajarkan untuk menabung Ya Atau mendapat figur orang tua yang gak bisa menahan emosi Kalau di scan otak tuh Orang-orang semacam ini ya Yang Emosi dan Hasratnya menumbangi Rasio Biasanya Terlalu aktif tuh Otak Otak emosinya terlalu aktif Bisa juga Sebenarnya pola asu yang dulu baik Tapi karena ada peristiwa traumatik Sehingga membuat Emosinya itu aktif Ada trauma Ya Karena ada suatu peristiwa yang mengguncang Ada trauma Otak emosinya Aktif Amigdalanya aktif Sistem limbiknya aktif Nah ketika sistem limbik dan amigdala ini mudah teraktifasi Maka dia akan menjadi mode Adal Mode Batang otak Atau seribulum Ya Maka Maka akan Terjadi mode Menyerang Mode Lari dari kenyataan Jadi juara Lomba lari Lari dari kenyataan Jadi Kalau ada orang yang gampang emosi Biasanya Responnya itu gak masuk akal Responnya itu kekatakan-katakan Lari dari masalah Atau nyalain orang lain Biasanya begini Jadi Anda cari pasangan yang harus tuntas Harus finish Dengan dirinya sendiri Logikanya harus bagus Tapi kalau anda sudah Terlanjur menikah Dengan orang semacam itu Ya berarti itu adalah pasangan yang setara dengan anda waktu itu Sudah Karena Allah itu Memasangkan anda dengan pasangan yang setara Anda jatuh cinta sama dia Kenapa Ya Jangan sampai anda menyesal begini Jangan sampai anda menyalahkan Allah begini Ya Allah kenapa Kau berikan jodoh yang buruk seperti ini Kenapa hidupku buruk seperti ini Ya saya tanya lagi Yang pilih dulu siapa Kalau misalkan anda dijodohin gitu ya Bolehlah anda menyalahkan orang tua Tapi kalau anda yang pilih sendiri Ya ini kenyataannya Kalau dulu anda tidak melihatnya Ya sebenarnya konsekuensi dari pernikahan anda harus tahu sebelum menikah Makanya sebelum menikah itu harus disembuhin dulu Biasanya pasangan-pasangan itu Bagi anda yang belum menikah Ikut deh seminar luka batin saya Saya nggak promo ya Tapi Kalau anda memang butuh Lalu saya punya obatnya Masa saya harus tahan-tahan Ya Untuk counseling atau psikoterapi saya cukup mahal Tapi kalau Training Atau Workshop ya Luka batin Penyembuhan luka batin itu Mungkin setengahnya aja Atau mungkin kurang dari itu Mungkin kurang dari setengah itu Untuk sesi saya Itu private ya Jadi Bagi anda yang belum menikah Dan punya luka batin Silahkan untuk disembuhin Atau kalau anda yang mau menikah juga Seterusnya Bagi anda yang punya pasangan yang punya luka batin Atau anda sedang mengalami luka batin juga Sebagai seorang istri Sebagai seorang ibu Sebagai seorang bapak Sebagai seorang ayah Maka Segeralah Untuk merobat Dipulihkan maksud saya Disebuhkan Ya Kemarin saya mengadakan seminar Penyembuhan luka batin Ada banyak seorang yang baik Yang itu sebenarnya Fundamental sekali Mereka mendapatkannya Dan Kenapa mereka gak Gak dapat itu dari dulu gitu Dan ketika Sudah selesai Mereka pulang ke rumah Yang didapat apa? Luar biasa Istirahat bisa tenang Pikiran bisa tenang Dan mereka memahami Ya Memahami Apa yang harus mereka lakukan Untuk memenit Batin mereka sendiri Itu belum Itu bukan akhir Seminar luka batin saya Itu bukan akhir Itu adalah awal Dari perjalanan Anda harus melatih Gaya hidup yang baru Dan disana saya jelaskan Bagaimana Orang itu Ada di zona aman Dan di zona Tidak nyaman itu Masa ini gak enak Ketika dia pindah Dan bagaimana tips-tips yang mengatasi itu semua Saya jelaskan semuanya Dan luka batin ini Kalau sembuh Tidak hanya untuk diri anda sendiri Tapi untuk keluarga anda Untuk bisnis anda Saya banyak jumpa Orang yang sudah kaya Uangnya sudah triliun Milyar Milyar Usahanya banyak Tapi masih punya luka batin Ya Mungkin bisnisnya gak apa-apa Tapi keluarganya bagaimana Dan saya salut adalah Anda punya luka batin aja Uangnya segitu Prestasinya begitu Jabatannya begitu Apalagi kalau luka batin disembuhin Jadi luka batin ini Gak ada ruginya Uang segitu tuh gak ada ruginya Untuk dikeluarin Saya juga heran Kalau Kalau ada orang yang bilang Bahwa seminar seperti itu tuh mahal Anda berobat ke dokter operasi Anda berobat ke dokter aja deh Sekali sesi berapa Kenapa anda gak protes Karena anda merasa sakit Anda merasa butuh Tapi kalau Batin anda yang terluka Kadang-kadang menyamar Kadang-kadang dia pura-pura Untuk gak sakit Anda gak ngerasain itu Anda merasa Baik-baik saja Padahal luka batin itu Meneroboti diri anda Anda gak ngerasa Orang lain yang ngerasa Jadi luka batin ini Perlu sekali disebutkan Luka batin itu apakah Dari peristiwa traumatik Gak selalu Gak selalu Kadang-kadang peristiwa-peristiwa Yang kecil-kecil Kalau ditumpuk-tumpuk Akan menjadi Luka batin yang cukup besar Jadi Ketidakmampuan diri Untuk menghadapi stres Akan menumpuk stres kecil Menjadi stres besar Dan disitu Ada sampah-sampah emosi Yang tidak terkeluarkan Dikeluarkan Bagaimana Kalau gak dikeluarkan Jadi kalau anda tidak Aku gak pernah trauma pak Aku gak pernah mengalami Keluarga itu baik-baik saja Kalau anda sudah bisa Melakukan Koping stres yang baik Setiap saat Ya gak apa-apa Tapi kalau enggak Bisa saja itu Ada tumpukan-tumpukan kotoran Anda mungkin gak main di lumpur ya Badan anda gak kontor di lumpur Tapi kalau itu karena keringat Setiap hari Anda gak mandi seminggu Rasanya juga gak enak juga kan Maka anda harus butuh Anda harus mandi setiap hari Sama juga dengan luka batin Mungkin anda gak mengalami traumatik Anda gak bertekar sama orang Anda gak nipu dan sebagainya Tapi stres-stres itu Karena ada banyak Nah kalau itu bertumpuk Dan itu menimbulkan Sampah-sampah emosi Dan di dalam diri anda Anda gak mandi Bayangin Anda gak mandi sehari saja Rasanya gak enak Seminggu bagaimana Setahun bagaimana Ya Maka dari itu ada orang yang bilang Kenapa aku itu kok bisa seperti ini sekarang Kok mudah marah Mudah baper Mudah iri Apa lagi Mudah sedih Mudah kecewa Padahal aku gak pernah mengalami hal-hal yang negatif Dalam hidupku Seperti teman-teman yang lain Saya gak mengalami trauma Saya gak mengalami pertengkaran Saya gak ditipu orang Dan sebagainya Tapi kenapa saya seperti ini Kemungkinan Sampah-sampah emosi Disitu masih melekat Yang akhirnya membuat anda merasa Tidak nyaman Dan tidak nyaman itu Karena ada kotoran-kotoran itu Sehingga perlu didetok Oleh karena itu biasanya Kalau saya Memberikan sesi terapi Di dalam seminar luka batin saya Biasanya menangis Ketika orang itu mau Jujur pada dirinya sendiri Itu pasti nangis Nangis itu bukan kelemahan Dan bukan cengeng-cengeng Nangis itu adalah kekuatan Kenapa? Dia mengakui kelemahannya Hanya orang kuat yang bisa nangis Orang lemah gak mau nangis? Orang dewasa Orang yang mau nangis Ya Bukan mudah nangis ya Yang mau nangis Adalah orang yang kuat Orang dewasa yang lemah Biasanya gak mau nangis Karena merasa Bahwa nangis itu Membenarkan perkiraannya Membenarkan persangkatannya Kepada dirinya sendiri Bahwa dia tidak dewasa Orang dewasa gak santai? Kalau nangis nangis aja Karena dia yakin dirinya sudah dewasa Kalau orang yang belum dewasa Dia akan Menolak untuk nangis Karena mempersepsikan bahwa dirinya Gak boleh nangis Karena dia gak yakin bahwa dirinya dewasa Bisa dipahami ya Bisa dirasakan ya Jadi begitu Bapak dan info teman-teman semuanya Sesi kita Pagi ini Silahkan Like, Comment, Share Atau kalau anda di Youtube Disubscribe ya Disubscribe Comment juga Jika ada pertanyaan Di comment silahkan Dituliskan pertanyaannya Atau silahkan gabung di Facebook group Parent Healing Atau bisa di www.parenthealing.com Atau Main-main ke website saya www.brillianpsikologi Atau di Facebook saya Danang Baskoro Instagram juga ada www.brillianpsikologi Di Instagram Brillianpsikologi juga ada Brillianpsikologi Ya Anda bisa main-main kesana Untuk update terus Gini psikologi dari saya Semoga anda dan keluarga Dikaruniai Kebahagiaan dan kesehatan Rezeki yang banyak Semoga hari-hari anda Pasangan anda Keluarga anda Bisa baik Amin Salam dari saya Danang Baskoro Salam sehat jiwa Selamat menikmati